Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh. Saudara Partai Keadilan Sejahtera mengklaim meraut suara terbanyak pada pemilu legislatif 2024 di kota Banda Aceh. PKS menduduki posisi pertama rayaan suara dari 23 partai politik beserta pemilu lainnya dengan jumlah 21.419 suara. PKS pun kembali berpeluang menduduki Ketua DPRK Banda Aceh. Dalam konferensi pers terkait hasil pemilu 2024, Ketua PKS Kota Banda Aceh Faridnya Umar mengaku berdasarkan hasil perhitungan real count internal PKS yang sudah 100 persen, partai yang mampu meraih jumlah suara tertinggi pada pemilu legislatif 2024 di kota Banda Aceh dengan jumlah 21.419 suara. Hasil itu menurut Farid didasarkan pada perhitungan dari form C1 yang dikumpulkan dari seluruh saksi yang ada di 618 TPS. Farid menegaskan hasil real count internal ini menunjukkan PKS berhasil memenangkan kontestasi di tiga daerah pemilihan dari lima dapil di Banda Aceh, yaitu dapil 1 kecamatan Baiturahman Lumbata, dapil 2 kecamatan Kuta Alam, dan dapil 3 kecamatan Syiah Kuala oleh Karing. Dari hasil itu PKS dipastikan mendapatkan lima kursi dan berpeluang kembali menduduki kursi ketua DPRK Banda Aceh. Kita mendapatkan peringkat pertama yaitu dengan jumlah suara 21.419, artinya terjadi peningkatan hampir 3.000 suara dibandingkan suara PKS pada 2019 yang lalu yaitu 18.148, jadi peningkatan 18%. Ini dipastikan bahwa meskipun ada empat partai mendapatkan lima kursi dengan jumlah yang sama, tapi karena PKS mendapatkan jumlah suara terbanyak, itu unggul di atas Nasdem hampir 3.000, maka insya Allah PKS kembali mempertahankan kursi ketua DPRK Banda Aceh. Suara PKS di Kota Banda Aceh pada pemilu 2024 ini meningkat 18,02% Dari 18.148 suara pada pemilu 2019 menjadi 21.419 suara pada tahun 2024. Fari juga mengapresiasi partisipasi masyarakat Kota Banda Aceh pada pemilu serentak tahun 2024 ini. PKS mencatat partisipasi pemilih di Kota Banda Aceh mencapai 80,7%. Ada 136.250 orang yang memberikan hak suaranya dari jumlah DPT 169.146 orang.